Puluhan siswa di salah satu sekolah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diajarkan cara menyembeli hewan kurban. Hewan kurban diperoleh dari hasil pengumpulan dana siswa. Banyak cara untuk memanfaatkan momen idul adha. Siswa di salah satu sekolah di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diajarkan cara ikhlas seperti kisah Nabi Ibrahim yang rela menyembeli anaknya yaitu Nabi Ismail. Para siswa diajarkan mulai dari penyembelihan, penyisitan, hingga pendistribusian langsung daging kurban ke warga. Menurut seorang siswa, Maulana, dirinya baru pertama kali menyembeli hewan kurban sehingga merasa sedikit gugup. Suruh nyembeli gitu. Nyembeli apa? Nyembeli kaking. Itu gimana perasaannya? Namanya juga pertama kali jadi ya rada dedet. Ini pengalaman baru atau gimana? Baru. Hah? Baru. Apa sih makna berkurban buat kamu? Ya mengikhlaskan apa yang kita punya gitu. Dan juga berbagi kepada yang membutuhkan. Sedangkan menurut salah satu guru, Panji Firdaus, pada idul adha kali ini pihaknya menyembeli 3 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Hasil pengumpulan dana dari siswa. Para siswa pun diajarkan cara menyembeli hewan yang baik dan benar. Selain kita melakukan ibadah kurban, kita juga melatih siswa dan memberikan pendidikan tentang hewan kurban secara fikih, secara sariahkah, dan juga meningkatkan kesadaran sosial mereka, khususnya pada saat pendistribusian hewan kurban ke masyarakat warga sekitar yang membutuhkan. Para siswa pun memaknai idul adha sebagai cara mengikhlaskan yang dimiliki dan berbagi kepada sesama. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV